Apa tuh? Ya! Oh iya! Manggung bajunya ketinggalan, guys. Pertama kali lagi main. Apalagi yang full band ya, kalau kita yang tim wedding atau yang gathering-gathering, masih beberapa kali perform gitu. Mana yang wedding nih? Pertama kali, kalau ngomong wedding. Mereka dipanggil ya. Nih, dua orang terdakwa nih. Satu lagi belum? Coba tanyakan lagi pada hatimu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guys, kita sekarang harus pergi walaupun kita masih menikmati suasana liburan di Bali Beach Glamping nih. Tapi ada satu pekerjaan yang kebetulan dilaksanakan di Bali. Teman-teman semua udah sampai dan ini pertama kalinya anak band di masa pandemi setelah lebaran tuh bisa manggung lagi ya. Biasanya kemarin cuma, apa namanya, virtual. Dan ini pertama kali kita rasakan lagi menyanyi di hadapan orang secara langsung, walaupun tetep protokol kesehatannya udah dijaga, orangnya juga terbatas. Dan ini acara, apa namanya, intern. Tidak untuk umum, semua sudah didata siapa tamu-tamunya dan ini perusahaan, hanya tamu perusahaan yang sedang mengadakan awarding. Oke, kita udah dijemput, kita dari ujung ke ujung nih. Kita sekarang ada di Bali Beach Glamping. Sekarang kita menuju Konrad Hotel. Itu di pantai Nusa Dua. Oke, kita langsung jalan dan saksikan gimana pertama kali kami manggung di Bali dengan band di masa pandemi. Let's go! Ma, aku pamit dulu ya, Ma. Kok mana kamu? Aku mau kerja dulu, kan. Kita udah banyak uang keluar beberapa hari ini, beberapa bulan ini. Aduh, kok dipukul kenceng gitu sih? Kan benar. Kita kan kerja, cari uang, ada uang. Ya, kita ada waktu dinikmatin kita liburan. Nah, sekarang kan harus kerja lagi. Kalau liburan terus, abis nanti. Gak ada. Ya, Ma, aku kerja dulu ya, gak jauh kok. Untungnya di Bali ya. Untungnya di Bali. Dan nanti aku abisnya bisa langsung balik lagi ke sini. Kalau kemarin kan Surabaya, Makassar. Harus besoknya bisa. Tapi anak-anak lagi berenang ya, kita lihat aja lah ya. Ya, anak-anak kebetulan lagi berenang. Karena kita baru sampai, mereka lagi nikmatin suasana. Dia jadi kopi edik, guys. Pecinta kopi. Dulu, Ma. Oke. Pergi ya, Ma. Kiss, kiss, kiss. Bye. Bye. Dadah. Tuh, layangan tuh. Udah keren banget. Aku nanti mau main layangan dulu. Bye-bye, Ma. Nanda ikut kali ini. Ini, guys. Menonton rocker nyanyi, guys. Menonton rocker nyanyi. Kita mau turunkan ilmu dulu, permangkungan sama dia. Dulu kan nontonnya di bawah, rame-rame. Panas-panasan. Sekarang, tetap di bawah. Lihat deh. Di bawah barang-barang kita. Di bawah tenda sekarang. Apa tuh? Tuh. Tuh. Tuh, ada baju. Tuh, ada baju. Oh iya. Mangkung bajunya ketinggalan, guys. Tadi kan. Tadi baru. Tuh, gunanya seorang istri. Ada yang ngingetin. Coba bayangin ke sana. Tuh, satu setengah jam tadi ketinggalan, coba. nyanyinya kayak gini, pake ini contohnya, sering terjadi mau berangkat, ini tinggal, ini tinggal arti kamu perlu cepat-cepat dapat pasangan coba enggak, Kak Gemila eh, Tobia Mahalini, Tiara lu, kok anak idol semua, tak panggilin masih single nih, single single dan apa, Mak? single dan tiada siapa begitu, Mak terima kasih, Mak itu doang kan, Mak ini baju anak-anak enggak nih? ntar baju mau lagi kebawa enggak aman aman ada memang baju Cleo tadi, tapi enggak apa-apa oke sama kata, Kak udah sepatu udah kan? udah, udah, maki kalau sepatu tuh, guys itu istri yang benar-benar tahu suaminya ada juga istri yang enggak tahu juga kalau suaminya ketinggalan barangnya aja yang dia tahu kan yuk ada yang lebih parah, Bang apa itu? tertukar suaminya hahaha kau ngomongin siapa nih? nggak tahu gue ada aja layangan di sini nih soalnya ada, ini kan ada space kalau dulu aku main layangan kan, ada yang tarik dulu sana satu diangkat tarik naikin ya nah ini ada space-nya kalau di kota mana harus naik genteng, Wak tapi tadi di pinggir pantel langsung naik langsung naik karena udah musimnya iya sama anginnya kencang juga dia cuma giniin oh di situ ada jual nggak ada jual sih oh berarti besok kita beli layangan di sini kita cari yang 13 meter lagi tapi di sini tuh gede-gede banget layangannya minimal lima meteran tuh lihat kita tanya belinya ya bentar lih mau tanya dong bentar kita mau beli layangannya di mana? beli layangannya iya besok aku mau naikin layangan oh enak loh di sini loh biasanya orang-orang buat layangan dia buat layangan jarang ya beli layangan masa bikin layangan sendiri? bikin layangan sendiri nah kalau kayak kita kapan bikinnya, mana ngerti? oh kalau gitu bisa beli di di mana? di kota biasanya ada jual di kota? iya biasanya orang-orang di sini saya mesen nah ini yang main ini siapa? ini orang-orang di sini? iya orang-orang lokal di sini oh bukan 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 orang yang libur ke sini ya bukan ya? jarang bule juga bawa layangan sendiri iya layangan kupu-kupu yang kecil-kecil di pantai itu ya? iya ini juga asing loh ada space ini di sini iya di sini kayaknya gampang naik soalnya aku tuh anak kecil waktu kecil aku hobinya main layangan soalnya jadi kangen lagi makanya tadi tanya besok mau coba naik ya? oh iya berarti beli sendiri ya? iya bisa beli ada di sini ya? ya kalau belum ada sih belum ada ternyata gak ada guys besok kita cari layangannya oke thank you terima kasih ya kita langsung cabut sekarang selamat menikmati 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 oke resort ini ya tempat kita manggung hari ini deket banget tuh udah kedengeran suara musik kita keluar langsung panggung nih guys coba kita intip ada itu bang tuh panggungnya itu backstage kita nih mantep nih lokasinya mantep greeting card apa? greeting card ada greeting card di konrad juga asik nih belum pernah kita kesini nih ada namarnya gede dear pak judika glad to welcome you to konrad wishing you exceptional performance wih biar tau panggungnya thank you mister siapa nih wah tangga tangannya doang gak ada namanya lo gak bisa baca oke sebelum kita ini kita mepet waktunya guys karena kita main setengah 9 sekarang udah jam 7 7.15 jadi gue harus langsung siap-siap sampai nanti di panggung tuh kamarnya mantep nih kamarnya lumayan sangat besar bukan lumayan lagi nih sini mau datang kesini kita bisa ada wardrobe nya juga ini kamar mandinya besar guys mantep thank you konrad nanti mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa stay bareng keluarga disini oke aku mau mandi dulu jangan ikut makasih ya oke guys kita sudah di backstage eh molor waktunya harusnya kita main jam sengah 9 ini ada kotak juga tapi sengah 9 juga mereka belum naik ya kita molor ya molor karena gue liat terus kok gak gue liat terus baru baru ketemu virtual abang yang gue liat terus mana sih pasti umur bisa ngelawan adik biasanya yang lain gak pernah ngelawan dia berani ngelawan iyalah siapa lagi pertama kali lagi main tuh apalagi yang full band ya kalau kita yang tim wedding atau yang gathering-gathering masih masih beberapa kali perform mana yang gue ada nih kalau ngomong wedding lagi dipanggilin ini ada Icah ada Junto ada Roy yang biasa ini bingk pokal yang baru nih hahaha sebelum jadinya nanti kita ini dulu jadi bingk pokal oke tuh ini itu basis masih ada gitaris 2 sama drummer drummer mereka ini bandel-bandel nanti mepet-mepet baru monggul makanya mau gue ganti hahaha ini menu gitar ini BRG ini buat Junika Oleg pasti tau bukan rayuan gombal aku yang terzolimi bisa dibaca ya terzolimi ya ini rindu I feel good sampai akhir simponi yang indah wah makanan aja sebenernya teman teman belum waktunya ada nyanyi putus atau terus which child of mine kalau gue nyanyi selalu ada spare mana tau ada request yang dadakan jadi kita bisa bawa ini oke guys kita tunggu dulu yang lain belum datang nanti kalau datang kita suruh pergi aja oke apapun rindu terlalu jalan dan ini terlalu terlalu itu supaya di belakangnya, itu pengganti itu lagi ini apa yang ini? nih, dua orang terdakwa nih satu lagi belum? mana satu lagi? gak tau dia suruh kumpul jam berapa? jam berapa? ini jam berapa? ini jam berapa? udah jarang ngejob, kita sekali ngejob telat, bagaimana? jamnya jam Jakarta gak serius? ini paling lama nih ini berapa ya? mau dancer lu ya? mau dancer ya? ini yang mau keluar rumah tuh ya? oke, kita udah kumpul, kita briefing dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap nih inviting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jam 9 lebih 10 bukan lagu yang menentunya, jam? iya jam, soalnya durasi kita sama pecalang sama satres usah ke jam 10 malam jadi nanti untuk tim Yudhika aku loss aja, pokoknya jam 9 kurang 5 sudah 10 kurang 5? eh sorry 10 kurang 5 sudah jagain kayak yang di H dulu kan, di Pandawa itu kita kurang 5 malam aja dibilang lebih hit jadi aku mau jamnya kita lebih kurang lebih kita pokoknya selesai jam 10 kurang 5 10 kurang 5, naiknya jam? kurang lebih jam 9.20 9.20? iya 9.30 aja jadi nanti kalau I feel good kita lihat ini simpon yang indah atau sengkain karena ini tiga-tiganya slow jadi ya please I feel good sampai akhir gak apa-apa abik abik lu cerita dulu nih buat temen-temen yang yang temen-temen pernah ada satu cerita yang kalau gue ini kan suka di panggung suka berubah terus lagu nih kayak ini sekarang nyebar nyebar harusnya dari lagu ke 6 ke 7 cimponi atau harusnya ke putus 1 terus biasanya gue tiba-tiba ganti ke lagu lainnya itu kan pernah kejadian lagu apa harusnya kita nyanyi? itu abis lagu bandera kalau gak salah nah nole dia siapa? si hanto betul iya jauh kan suka? oh iya ujungnya sakit gigi dong pernah kita gak bener-bener lagunya aku yang tersekiti aku yang tersekiti abis bendera iya sakit gigi nyeh trak du taktung deng tersakiti bayangin bayangin di kepala gue gue yang tersakiti nanya kira-kira apa yang gue? itu kan? itu di lapangan lagi kan? terus lu liat gue kan? kok dia bilang tui oh oh luwes ada lagi abang ada lagi tuju-ujunya dia naik tersakiti ijin gak jadi oh aku yang tersakiti gua liat gak iya gua tau gak abis momen itu mereka briefing katanya bos mendingan ganti aja dia udah mulai gak concern dia mikirin yang satu itu wah gimana tuh enggak lah siapa gak itu? enggak enggak bahasin ngomong sih niok mereka mau tau bisik-bisik dong jadi gini pik apa namanya nanti ada bumper eh lu pake masker yang bener dipake enggak masker masker turun-turun nih lu jangan gitu lah get up bumper kelar perhajar lagi siapa? anto hat oke sudah sini kamera ini masih on gak? nah ini dia guys nama-nama Ferly masih jomblo umur berapa Fer? 15 ini kameramen kita nih poni poni itu hei siapa? hei parah bang parah bang masa masak jadi kalau itu panggilannya apa? jadi itu panggilannya apa? jadi dia naik satu sikap eh nyokap gimana? alhamdulillah pak sudah lebih baik gue lagi nyanyi krisis nyokap kritis eh kalau abang salah kok jangan kan diperbaiki tapi perbaikinnya SMS jangan depan umum jangan depan netizen ini kan di blog yang netizen untungnya untungnya nyanyinya siam abis nyanyi gue langsung balik dari Surabaya kritis hipertensi sama no respon lah dia nya kesadarannya udah mulai turut lu bandel orang jadi emosian kan hipertensi kan? iya lu jarang pulang jangan pulang demi kerja waduh 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 waduhmu kupandang kenal lagi gue lu ketawa-ketawa Bek gua buka semua buka 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 jangan buka buka dong ngaji tuh dipati yang ini diam-diam takut dia pikir kan diam-diam gak diapa-apain ga sih nih ini buka kartunya di aki dulu aki aki tuh kayak malaikat ini kelama gak nyanyi nih eh ntar dulu mau kemana mau kemana enggak kartu lu belum dibuka tunggu dulu aku kasih makasih MARA ayik kenapa gak langsung kepalanya lo pra satu yuk kita berdoa dulu semoga semua berjalan dengan soal berdoa sejak proses kita mampung sekarang guys doakan lancar semuanya Selamat menikmati! 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 Terima kasih! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih! Terima kasih! Selamat menikmati! 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 Kita manggung-manggung Nanti gue belum perkenalin kebocoran satu-satunya orang Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax